Jadi ada kalanya orang itu harus membayar. Bukan hanya zakat saja menafkai keluarga. Itu harus. Dan berbahagialah sekali lagi Rasulullah sudah mengkabarkan bahwa harta atau duit yang paling besar ganjarannya itu adalah yang untuk nafkai keluarga. Ada pun bapak-bapak lain misalnya yang bangun masjid, ikut andil ini dan itu tinggal lihat kantong kita. Kalau sudah habis untuk mengurus keluarga, pas istilahnya sudah. Berarti itu urusannya orang-orang yang berkelapangan rizki. Maka dulu fukara muhajiri, fukara itu orang-orang fakir itu datang menghadap Rasulullah. Mengeluhkan mereka tertinggal ganjaran yang besar dari orang kaya. Di titik mana mereka itu tertinggal? Di titik ini masalah ibadah maliyah. Keluhan orang-orang miskin kepada Rasulullah itu bahwa orang-orang kaya meninggalkan mereka dengan membawa ganjaran yang besar. Mereka sholat seperti orang-orang miskin itu sholat. Kekalahannya itu adalah mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Urusan rumah tangga beres itu masih menyisakan saldo yang meluas. Sehingga bisa membangun masjid, bisa membantu orang-orang fakir dan lain sebagainya. Di titik ini para fukara itu mengeluh tidak sanggup bersaing. Tidak sanggup musabakah berlomba-lomba melawan orang-orang kaya yang dermawan itu.